Teror dan lain sebagainya ada, tapi tidak ingin saya ungkap Karena saya khawatir ini menjadikan sesuatu pengurang semangat bagi teman-teman Dan itu hal yang biasa semua orang sebenarnya dengan segala konsekuensinya malah banyak yang masuk penjara dari aktivis itu banyak Dan bahwa saya sering terlalu sering dilaporkan penjamanan nama baik Bahkan pernah diterbitkan surat penangkapan atau perintah membawa itu ada juga Secara keseluruhan apa yang ICW lakukan tentu kami sadar akan resiko Tetapi dalam selama ini ada beberapa model memang yang sering diterima oleh ICW ataupun pegiat anti korupsi yang lain Mulai dari ancaman pelaporan undang-undang ITE, serangan fisik itu pernah ditujukan kepada mantan staff ICW Tama Satria Langkun Selanjutnya yang hari ini kian marak peretasan ke handphone-handphone teman-teman ICW dan yang lain Whatsapp kita di Bajak, Telegram, Instagram, email dan lain sebagainya Dan juga Bazar Ada upaya dari para pendengung misalnya untuk memfitnah berupaya untuk menghina ICW dengan tudingan-tudingan yang sebenarnya tidak berdasar Oh pernah, pernah Tapi ya udahlah saya juga semua open gak ada Kalau bicara data masa herasya ya memang saya tidak masukkan Whatsapp gitu kan Dan saya selalu mencari data itu kan modelnya dengan cara yang sangat tradisional Berupa saya ambil barangnya kan gitu kan Saya foto, saya pindah-pindahkan ke handphone, tidak saya kirim ke Whatsapp gitu kan Sehingga tidak bisa diretas gitu Ternyata cara-cara lama, cara-cara tradisional itu malah justru paling aman gitu Ada kok, selalu tiap hari hampir, ya paling tidak seminggu sekali ada berusaha dibajak akunnya Iya, karena saya menggunakan cara-cara tradisional ketemu orang menyusup dan mendapatkan dokumen segala macam itu kan dengan sembunyi-sembunyi dan tidak pernah melalui sistem elektronik Jadi aman-aman aja dokumen-dokumen yang saya punya Pernah sih, tapi upaya peretasan sih Email saya ketika tahun 2019 proses capim itu hilang Facebook hilang, Whatsapp tidak bisa diakses selama beberapa jam Jadi itu model serangan kekinian dialami oleh para aktivis Tentu kita tidak punya puasa untuk bisa membendung hal itu Sampai saya punya cerita, saya pernah datang Ini salah satu kejaran yang unik juga Whatsapp saya tidak bisa diakses Lalu saya bersama dengan teman saya datang ke salah satu gerai provider Ketika kita nunggu di sana, saya pastikan handphone saya itu belum bisa diakses Tapi ketika dipanggil giliran saya datang ke sana Operatornya nanya ada kenapa, masalahnya apa Saya katakan handphone saya tidak bisa diakses Mana buktinya ketika saya buka, Whatsapp saya tiba-tiba sudah bisa digunain Saya tidak tahu apakah upaya peretasan itu masuk juga pada speaker handphone-handphone kita Dan ini bukan kali pertama, tentu negara punya tanggung jawab untuk membongkar hal itu Ada bukti peretasannya saya masih simpan You recently connect, please try again in 6 hours 50 minutes Ini yang tahun 2019? 2019, padahal di saat yang sama saya sedang memegang handphone saya ini Tapi tiba-tiba tidak bisa diakses Terus telegram, tiba-tiba ada yang masuk dari Singapur Saya tidak tahu ini siapa Tiba-tiba ada yang masuk, ini juga dari Singapur Thereforenya we detect login into your account Location Singapur Ini sih yang paling sering terjadi Ini juga Instagram, sempat ada yang mau masuk Jadi dalam waktu yang bersamaan itu ada email, Instagram, telegram gitu ya Iya, hampir email saya juga hilang Tapi langsung gampang sih membacanya Karena kita sedang advokasi calon pimpinan KPK saat itu Yang sangat kontroversi Isunya sangat naik di media Biasanya pola itu kan selalu terjadi Ya revisi undang-undang KPK, capim KPK Tes wawasan kebangsaan KPK kemarin Jadi saya yakin betul negara tahu siapa pelakunya Tapi negara mendiamkan itu Terakhir saya baru saja memecahkan rekor Tawaran itu diangka sampai di 75 miliar dibagi 2 Berarti ya sekitar 37 lah kira-kira begitu Kalau dulu zaman EKTP misalnya 1 juta USD Itu kan berarti ya 12-an miliar lah Atau 14 miliar lah itu Dari oknumnya gitu juga Terus kalau yang terkait Joko Cantra kemarin kan Yang bisa saya buktikan itu saya serahkan ke KPK kan 1 miliar lebih Pada posisi sekarang saya Sejak tahun 2017 lah Tawaran itu, teror itu bentuk uang aja sih sekarang Untuk berdamai supaya tidak saya bongkar gitu-gitu aja sih Dan terlalu sering saya menolak orang minta ketemu Dalam kasus Bansos itu berapa tim yang mau ketemu saya Saya tidak mau gitu Karena waktu itu saya gugat peradilan atas mangkraknya izin pegeledahan misalnya Tentu kami berupaya untuk memitigasi hal tersebut Sejauh ini saya pribadi belum pernah mudah-mudahan tidak menerima Ataupun ada orang-orang yang berupaya untuk menyogok Karena kami di ICW ditanamkan betul Untuk menjaga integritas Tidak semata-mata soal uang saja Tapi pertanyaan lebih jauhnya adalah Sejauh mana negara menjamin hak-hak setiap warga negara Untuk berserikat dan juga mengeluarkan pendapat dalam kanal demokrasi hari ini Selamat menikmati